Halo teman-teman jumpa lagi di channel Magic Redes apa kabar kalian hari ini semoga kalian dan keluarga sehat selalu di video kali ini kita akan analisa beberapa saham request dari teman-teman di grup telegram Magic Redes dan tentunya ini disclaimer on ya tidak ada ajakan beli ataupun jual ini merupakan analisa pribadi dari Magic Redes sendiri jadi buat teman-teman ke silahkan ya untuk dianalisa kembali dan disesuaikan dengan trading style teman-teman masing-masing Oke kita langsung ke indeks ya indeks hari ini naik 0,52 persen ke level 6586 ya tertingginya tadi sempat ke 6600 disini tapi gagal ya di resistennya ini dia memang kembali ya masuk ke area resisten-resistennya ini buat ya SG teman-teman kalau potensinya menurut saya akan uji lagi ya di area 6620 hingga 6635 potensinya sih uji di sana lagi buat besok ya kita langsung ya ke saham yang pertama nih ada Bevin ya Bevin hari ini naik 1,46 persen ke harga 1045 untuk pergerakan asing netbuy sedangkan data di labraker summernya juga ada akumulasi balik lagi ke teknikal volumenya lumayan besar teman-teman resisten terdekat itu ada di 1060 ya 1060 hingga 1000 disini kita cek 1080 ya kalau potensinya sih menurut saya akan uji kembali ya di 1060 hingga 1080 untuk Bevin dan saat ini dia masih di area sideways ya kalau untuk Bevin kecuali dia break di 1060 nya dia akan masuk ke area uptrend jangka pendeknya itu untuk Bevin jangka pendek kalau kita lihat big picture nya ya untuk Bevin ini ya masih uptrend ya masih uptrend seperti itu untuk Bevin teman-teman menurut saya sih masih ada potensi dia ke 1060 hingga 1080 sedangkan untuk area support terdekatnya dari Bevin ini ada di 1020 hingga 1000 selanjutnya ada kabak kabak hari ini turun 1,37 persen ke harga 72 kita lihat pergerakan asing hari ini netbuy sedangkan untuk data broker summary nya kita cek disini masih ada akumulasi ya dari FZ LS dan AZ ya tadi tertinggi dari kabak ini sempat ke 78 tapi dia turun lagi teman-teman ya turun lagi ya kempes ya kempes volume penurunannya juga besar untuk saat ini eh support ya support dari kabak itu terdekat ya di area ini ya eh 70 ya 70 hingga 68 di situ untuk areanya tadi juga sempat ke 70 ya nyantuk 70 dia eh naik lagi kalau baru mau entry teman-teman teman-teman tunggu aja besok ya kalau dia eh turun ke 70 atau bahkan ke 68 ya ya teman-teman lihat ya lihat ada yang bayarnya ada masuk nggak gitu kalau ada bayar masuk ataupun ribon di area supportnya ini teman-teman bisa ikutan masuk tapi main cepat aja itu tuh kabak menurut saya sih dia masih eh ada potensi ya syaratnya ya dia turun dulu nih turun dulu nih ke area support ya dari bond teman-teman bisa main cepat di sana itu untuk eh kabak ya ya lanjut ada HMSP HMSP hari ini stagnan saja di harga 1000 kita lihat asing ya HMSP pergerakan asing hari ini net by sedangkan untuk data broker summary-nya eh kalau kita bandingkan disini bentar iya masih didistribusi ya ada KAZ PD dan BK nih yang distribusi fisinya tidak begitu besar memang eh seller dan bayarnya ya seller dan bayarnya tidak besar Oke tapi masih didistribusi eh dia bermain di sini ini masih aneh di area support ya cuma kalau untuk jangka pendek ini masih downtrend ya eh HMSP ini masih downtrend kalau untuk area supportnya ini ya di 990 ya hingga disini ada di 975 ah disini untuk eh area support ya 990 hingga 975 sedangkan resisten dari HMSP terdekat ya di 1020 meter dekatnya di 1020 lanjut ada di 1050 dan masih downtrend ya temen-temen eh kalau mau ngambil di saat ini ya bisa bisa juga terus untuk area stop lossnya misalkan temen-temen ambil di harga 1000 ya stop lossnya kalau dia jebol ya 960 sih kalau saya itu jadi ya ya dalam juga gitu kalau eh berapa lima persenan ya mungkin ya kalau ambil di harga 1000 dan stop loss di bawah 960 ya lima persenan seperti itu ya kalau mau kalau mau ambil ya bisa kalau dia besok terlihat masih bertahan di 975 kalau dikasih ya jadi bayang support di sana itu untuk KMSP ya masih downtrend jangka pendeknya sih memang kita lihat nih Apakah mampu bertahan di 990 ya kalau mampu bertahan di middle supportnya ini masih oke ya dan 90 aja bolak masih oke ini untuk MSP maksudnya masih oke teman-teman misalkan mau ngambil ya bisa kalau dia besok terlihat masih bertahan di 990 jadi dia buat best ya walau belum begitu kuat kalau kita lihat di sini Nah itu untuk HMSP lanjut ada JSK Y JSK Y hari ini naik 14,29 persen ke harga 144 kita akan cek ke pergerakan asing netbuy sedangkan untuk data broker summary-nya di sini ada akumulasi ya oke balik ke teknikalnya break resisten juga dia di yang pertama di 129 setelah itu di 142 ya untuk resisten ini baru break resisten volume-nya juga besar ya kalau resisten selanjutnya dari JSK Y ya terdekat ya di 148 hingga 152 potensinya sih lanjut ke sana ya di 148 hingga 152 menurut saya sih ke sana untuk besok ya JSK Y nah seperti itu teman-teman yang sudah ada ngambil di hari ini misalkan di bawah misalkan di 130 atau di bawah 140 ya bisa pasang trailing stop ya untuk dikawal sahamnya supaya kalau dia turun ya kena trigger nanti biar cuannya nggak tergerus ya kalau untuk potensinya ya tadi ya dia masih akan lanjut ke resisten berikutnya itu di 148 hingga 152 supporter dekatnya ada di 142 hingga 140 oke kemudian ada toys toys hari ini turun 1,06 persen ke harga 187 kita akan cek dulu asing ya pergerakan asing hari ini net sel ya walau kecil sedangkan untuk data broker summary-nya disini masih sepi ya kalau kita lihat nih nih masih eh sepi-sepi aja di toys dan pergerakannya kalau kita lihat imbang-imbang aja ya di broker summary-nya ini antara seller ataupun bayarnya support dari toys kalau kita lihat di sini ada di 180 sedangkan resistennya ada di 200 dan saat ini masih sideways ya buat toys di ring harga 180 hingga 200 volume penurunannya juga kecil teman-teman menurut saya sih dia masih akan bertahan ya di atas 180 ini dan potensinya tetap akan uji resisten di 200 teman-teman yang ambil di harga 180-an ini menurut saya masih bisa di hole ya kecuali dia jebol 180 nya seperti itu dan eh target terdekatnya ada di 200 lanjut ada lship lship hari ini naik 3,51 persen ke harga 1475 kita lihat untuk bergerakan asing hari ini netbuy sedangkan untuk broker summary disini juga ada akumulasi memang dari CS ya ya teknikalnya ya saat ini di resisten ya kalau untuk lship kita tarik disini disini ada resisten teman-teman untuk eh lship ya untuk lship di sini teman-teman potensinya ya di situ dulu ya kalau terdekat dari resisten lship nih di 1000 500 dulu gitu dan saat ini lship ya ada di fase uptrend ya ada di fase uptrendnya menurut saya sih sampai ya 1500 di resistennya sedangkan kalau untuk area support terdekatnya itu ada di 1430 oke setelah itu ada mlpl multipolar hari ini mlpl naik 5,24 persen ke harga 402 kita lihat untuk pergerakan asing hari ini netbuy sedangkan data kita broker summary nya kita cek disini ya ada akumulasi juga ya dari YJJR dan CP balik ke teknikalnya dia memang tertahan waktu itu di saat ini ya di 380 kan tadi terendahnya dia masih tertahan dan berhasil rebound untuk resisten terdekat itu ada di 410 nah disini untuk resisten terdekatnya volume volume nya belum begitu besar teman-teman kalau kita lihat belum begitu besar namun potensinya menurut saya akan uji resisten terdekatnya di 410 ya 10 terus kalau untuk supportnya ada di sini di 390 di 390 kalau potensinya lanjut menurut di 410 terdekat kita lanjut ke real saham real ya real ya real hari ini stagnan saja di harga 97 kita cek dulu pergerakan asing ya asing net sell sedangkan untuk data broker summary nya kalau kita lihat di sini antara seller dan buyer ini masih lebih ke distribusi ya teman-teman ya lebih ke distribusi tapi ya bedanya tipis lah ya masih di distribusi ya eh support di 95 resisten di 100 kalau muspek baik sebenarnya bisa saat ini di real nih di 97 area SL nya di bawah 95 sedangkan target terdekat itu di 100 selanjutnya di 103 ini untuk real ya karena dia masih dekat-dekat support nih supportnya di 95 dan kalau kita lihat ke 95 sering diuji dan dia berhasil rebound hari ini juga dia sempat ke 95 dan rebound ya closing lagi di 97 yaitu sih kalau merusaha sih masih eh kalau buy on support ya bisa ya untuk real ya selnya tadi ya di bawah 95 target 100 dan 103 lanjut ada PNBS 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 hari ini naik 2,27 persen ke harga 90 kenapa yang R nih salah ketik nah ini dia PNBS seasing net buy ya sedangkan untuk data broker summary nya di sini untuk PNBS ya ada akumulasi memang dari MKEP dan FS tapi selisihnya nggak banyak ya nggak banyak ya balik ke teknikalnya 90 merupakan resisten kita lihat tiga hari kebelakang masih tertahan ya dia uji resisten di 90 ini masih belum kuat volume volumenya hari ini juga masih sedang-sedang saja teman-teman ya kalau dia mampu break ya di 90 yaitu ada potensi ke 94 ya 94 untuk target terdekat ya kalau dia bisa break di 90 nya ya ini targetnya di 94 sedangkan untuk area support terdekatnya di 98 di 88 saat ini masih sideways ya kecuali dia bisa break di 90 sih kalau menurut saya oke ya maksudnya oke ya ada potensi ya dia ke 100 ya kalau mampu nih mampu break di 90 nya ya kalau kita lihat mulai ada pergerakan memang dari saat dia turun ke 86 dan naik ya disertai volume kemarin memang turun saat ini eh melanjutkan kenaikannya lagi ya tapi masih tertahan di resist ya semoga nih bisa tembus resist target 94 lanjut ada bcip bcp hari ini naik 4,62 persen ke harga 68 kita lihat bcp ini apakah ada untuk bergerakan asing tidak ada setelah itu untuk data breaker summary nya disini lebih ke distribusi di distribusi ya ya memang sampai sampai target tadi ya dia ke resistennya nih di 75 hari ini tertingginya ke 76 tapi kempes lagi dan closing di 68 volumenya masih besar temen-temen untuk area support terdekat ya ada di 65 ya 65 sedangkan untuk resist disini terdekat ada di area 71 kalau kita lihat menurut saya simpel akan uji resisten kembali ya terdekat di 71 selanjutnya ada di 75 untuk bcip kemudian ada emtk ya mtk hari ini naik 3,23 persen ke harga 1920 untuk pergerakan asing hari ini net buy sedangkan data breaker summary nya kalau kita cek disini ada akumulasi ya pd rx dan ak ya tapi masih tertahan ya di resisten nih di 1920 ini resistennya kalau mampu break di 1920 buat emtk ini resisten selanjutnya ada di 2000 ya 2000 hingga 2030 volumenya masih sedang-sedang saja buat hari ini 2 2 1920 ini di uji ya di minggu ini ya kalau kita lihat dari tanggal 22 27 ya 27 Oktober 28 29 1 November dan hari ini tanggal 4 November ini di uji tapi belum mampu nih bisa lanjutnya ya kita lihat besok nih apakah lanjut kalau lanjut ya itu ada potensi ke 2000 hingga 2030 buat 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 temen grup magic caddes yang tadi pagi kan eh cnv kan ya buat saya mtk agro dan lak ya lak yang memang belum naik ya agro cuan ini cuan nah ini yang masih whole eh teman-teman bisa pantau ya atau naikkan stop loss nya ya naikkan stop loss nya untuk potensi ya tadi ya ke 2000 hingga 2030 seperti itu oke itu buat emtk selanjutnya setelah emtk eh ada apa nih baja bajar ini naik 5,49 persen ke harga 346 kita lihat untuk pergerakan asing disini netcell sedangkan data broker summary nya lebih ke distribusi ya kalau 10 bentar kita cek dulu ya imbang-imbang aja teman-teman ternyata sampai bawah ini rata ya dia 1000 1000 1000 ya bang bang aja ternyata teman ini terlihat besar ada kakak GR ini yang terlihat besar eh buang barang ya ini bang bang aja ternyata oke tadi ya memang belum begitu rame ya ini masih tipis juga di saham baja ini kalau kita lihat kemarin dia closingnya di 328 ataupun di area support hari ini berhasil ribon ya walau sempat turun dulu nih ke 310 volume hari ini besar closing di 346 sedangkan untuk resist ya resisten dari baja ya baja terdekat disini untuk baja ya nah di area ini nih di 360 ya 360 ya 360-an untuk resisten terdekat dari baja potensinya ada potensi nih kesana nih ke 360 cuman ini masih tipis teman-teman ataupun ya sepilah ya teman-teman jadi bisa sesuaikan porsi masuknya kalau teman-teman belum punya barang ya dan mau masuk di sini ya dianalisa lagi ya potensinya kesana terus eh support terdekatnya disini ada di 330 ya ada 330 untuk support terdekat dari baja oke lanjut ada Elsa Elsa hari ini naik 1,97 persen ke harga 310 untuk pergerakan asing net by data broker summary nya kalau kita lihat disini juga ada akumulasi memang oke balik ke teknikal dia ribon dari support tadi ya sempat turun ke area support di 300 dan berhasil ribon closing di 310 untuk eh resist resisten selanjutnya dari di Elsa itu ada di ring harga 314 hingga 320 kita lihat volume belum begitu besar teman-teman cuma menurut saya masih ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan itu ke resisten selanjutnya ya kiring harga ini 314 hingga 320 sedangkan area support ada di 300 ini untuk eh Elsa jangka pendek dia masih sideways eh kalau lihat big picture ini masih downtrend ya untuk Elsa Oke selanjutnya ada SCMA ya ya SCMA oke nah ini dia SCMA hari ini ya bentar kita hapus dulu fibunya ya SCMA hari ini turun 1,42 persen ya 1,42 persen ya ke harga 418 eh kita cek dulu untuk pergerakan asing di saham SCMA eh asing hari ini net sell setelah kemarin net buy ya tiga hari kebelakang ya kalau kita lihat net buy hari ini net mulai net sell untuk data broker summary nya kalau kita lihat di sini lebih ke distribusi memang ya ada GR, BK, CS sedangkannya akumulasi ada PD, MG, dan KZ ya oke hari ini bergeraknya nggak jauh ya dia open di 424 tertinggi 428 terendahnya ke 408 di sini terendahnya oke support ya di sini ya Bapak 410, 408 untuk area support volume penurunannya besar temen-temen menurut saya sih akan diuji kembali nih di area 410, 408 ya di awal-awal sesi biasanya dia turun dulu nih buat SCMA setelah itu untuk resist resist terdekatnya di sini ya di 430 ya 430 tadi hanya ya di situ temen-temen untuk SCMA dan kalau kita lihat SCMA ini side piece ya di 410 hingga 430 ini area side piece-nya dari SCMA jangka pendek itu ya kita lihat masih side piece ya selanjutnya ada FPNI FPNI ya hari ini nih naik 1,74% ke harga 234 untuk pergerakan asingnya hari ini net buy sedangkan untuk data broker summary nya di sini buat FPNI memang ada akumulasi tapi masih tipis-tipis aja ya belum-belum begitu ramai temen-temen oke teknikal FPNI support ya di sini ya di terdekat nih di 230 temen-temen bisa dijadikan support di area 230 kalau temen-temen lihat ya dia sering rebound cuman kemarin aja ya dia low-nya sempat ke-22 namun bisa closing di 230 untuk volume kenaikannya ya hari ini belum begitu besar ya masih sedang-sedang saja sedangkan untuk resisten terdekat itu ada di 240 kalau kita lihat ini maga masih side twist ya masih side twist temen-temen dan masih sepi ya kalau kita lihat di sini pergerakan di broker summary masih sepi ya buy on support ya cocok masian ya kalau misalkan temen-temen yang suka buy on support ya bisa beli di 234 terus stop lossnya di bawah 30 di bawah 230 terus potensinya ya atau target terdekatnya di 240 lanjut lagi untuk resisten ada di 248 ya 248 itu untuk FPNI lanjut ada wapu ini arah lagi ya kalau nggak salah hari ini ya wapu ya wapu wahana ya iya memang lanjut ya naik buat wapu nih 34,72% ke harga 194 terus asing hari ini ya nggak ada memang ya ini lebih ke lokal memang kita cek dulu ini Mg memang ya kita lihat di sini imbang-imbang aja nih kalau untuk pergerakan broker summary-nya ya tarah seller dan buyer ada Mg top buyer YP dan GR average harganya yang paling rendah kalau 3 broker teratas ya 3 broker teratas itu ada di YP 180 GR 182 dan Mg top buyer nya di 187 kalau kita lihat juga kenaikannya tinggi ini udah 3 hari temen-temen volume memang masih besar ya ya kalau saya sih lihat dari histori ya histori-histori sebelumnya ya kurang cakep ya kalau menurut saya jadi manfaatkan aja memang kalau yang sudah punya barang tetap harus wajib ya menurut saya wajib pasang stop loss karena geraknya kan ya liar ya jadi wajib pasang stop loss ataupun dikawal dengan trailing stop yang belum ada barang nggak lihat ya ini ada Mg top buyer biasanya dia naik dulu di awal sesi bisa aja naik dulu ke area ini nih 200 ya di sini di 200an dulu setelah itu bisa aja ada guyuran ya 200 ke atas lah menurut saya bisa aja ada guyuran biasanya Mg seringnya sih begitu temen-temen ya nggak selalu ya ini cuman indikasi aja jadi ya wajib yang punya barang ya pasang stop loss nya supaya cuannya ya minimal aman ya gitu oke lanjut ada BBYB BBYB ini masih ya BBYB hari ini naik 5,34% ke harga 1480 kalau kita cek asing netbuy sedangkan data broker summary nya di sini juga ada akumulasi memang oke balik ke teknikal mendekati resisten lagi di 1500 kalau kita lihat di bulan Oktober ya bulan lalu ya di Oktober ini dia uji di 1500 masih belum kuat ya volumenya masih sedang-sedang saja kalau potensi kemana ya uji ya uji 1500 menurut saya kita lihat nih apakah bisa nembus potensi terdekatnya sih kesana dulu menurut saya sih mampu buat besok ke 1500 sedangkan untuk area support nya di sini ada di 1440 ya ada di 1440 untuk area support terdekat dari BBYB ya potensinya sih lanjut ya nyentuh menurut saya sih uji di 1500 dulu ya lah kemudian ada YELO 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 hari ini stagnan saja di harga 420 kita lihat asing net sale walau tipis ya sedangkan untuk data broker summary nya di YELO ini ada akumulasi memang ya ada akumulasi tapi juga masih kecil oke saat ini memang masih tertahan ya di sebenarnya resisten ya karena kemarin dia closing di 420 dan hari ini sempat ke 426 tapi turun lagi ya masih bertahan di area resisten kemarin yang baru di break kemarin ya kita lihat volume hari ini juga masih tipis ya masih tipis untuk area resist itu di sini nih 438 ya terdekat ya 438 untuk resisten sedangkan untuk area support ya support di sini ya 420 ini merupakan support lanjut lagi ada di 410 itu untuk YELO masih sideways ya sideways ya di range harga ini 400 ya 400 hingga 440 ya kemudian ada PMMP oke camitra kita cek hari ini turun 1,22% ke harga 486 asing net sale sedangkan untuk broker summary nya di sini kalau kita cek ya kita cek nih imbang-imbang aja nih teman-teman antara seller dan buyer memang lebih ke akumulasi tapi selisihnya tipis ya kemarin memang di keresisten ya kalau CD 492 di area resist hari ini sempat ke 496 aja ya 96 gak sampai ke 500 dia turun volume nya lumayan besar teman-teman untuk PMMP dan untuk area support support dari PMMP ini ya ada di terdekatnya itu di sini nih 474 476 ya ya di sini untuk support terdekatnya ya sedangkan resisten itu ya di 500 ya 498 500 itu untuk PMMP saat ini eh masih sightis ya di range harga ini eh 476 hingga 500 kalau kita lihat eh potensi menurut saya penurunannya akan tertahan ya akan tertahan ya jadi ini ya 476 sampai 480 ini akan tertahan di situ bila lanjut turun kemungkinan ya mungkinannya tertahannya di situ ya lanjut ada Budi Budi hari ini turun 1,07 persen ke harga 185 eh asing net buy ya asing net buy sedangkan untuk data broker summary nya eh kalau kita cek di sini ini ya imbang-ibang aja nih antara eh seller ataupun buyer ya lebih ke akumulasi lebih ke akumulasi memang ya kemarin dia closing di 187 cuman hari ini kembali diuji ya resisten yang kemarin di break dan closing di 185 eh resisten selanjutnya ada di 190 sedangkan untuk eh area support ya area support dari Budi ya dari Budi disini ada di 180 nah disini 180 untuk area supportnya kalau potensinya menurut saya dia akan bertahan nih di area ini nih di 185 dan ada potensi menurut saya sih uji ya uji kembali di 190 resistennya kemudian ada Cak Cak hari ini naik 5,41 persen ke harga 117 kita lihat asing hari ini net buy tapi kecil ya sedangkan data broker summary nya eh kita lihat disini kita lihat disini untuk beberapa summary distribusi ya dia ada bq ini yang buang banyak ya bq ni dan eh ep ya tuh disini distribusi kalau untuk broker summary dia kemarin closing di area support hari ini bisa rebound ya tertingginya sempat ke 122 mendekati resisten ya di 122 125 ini ya volumenya masih besar temen-temen menurut saya dia akan kembali ya ke nih 122 hingga 125 potensinya sih lanjut ya kesana untuk eh eh nah disini terus saya akan lanjut ya di 122 hingga 125 terus untuk area supporter dekat disini ada di 114 nah disini oke ada potensi ya masih lanjut menurut saya ke 123 ya 123 hingga 125 kemudian ada SMBR SMBR hari ini naik 3,31 persen ke harga 780 kalau kita lihat untuk broker summary ya broker summary nya disini ke kalau kita bandingkan ada akumulasi memang ya tapi ya selisihnya juga sedikit nih antara buyer dan seller nya sedangkan untuk asing itu net sell ya tadi sempat uji resist di 810 tapi gagal ya dia turun lagi dan closing di 780 volumenya 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 besar ya volumenya besar hari ini kalau untuk area supportnya itu ada di 745-750 untuk area support sedangkan resistennya di 810 itu untuk SMBR masih ada potensi menurut saya akan uji resistennya kembali nah itu untuk SMBR kita lanjut ke dinar di dinar iya bang oke saham hari ini turun ya 0,75% ke harga 264 untuk pergerakan asing di saham dinar hari ini net sell sedangkan untuk broker summary kalau kita cek disini masih ada akumulasi ya dari YP, TP, dan LG oke tadi sempat ke resisten sebenernya ya tertinggi tadi kan sempat ke uji resisten di 280 tapi kempes lagi ya dan closing di 264 volume penurunannya besar temen-temen di sini ada support di 260 ya lanjut lagi supportnya itu ada di 252 ya nah 252 kalau dia ke 252 temen-temen yang mau spec buy bisa menurut saya ya di 252 ya nah 252 ini menurut saya bisa kalau dia turun ke sana temen-temen bisa spec buy terus untuk area support selanjutnya eh sorry misalkan temen-temen buynya di 252 stop lossnya bisa kasih di bawah 244 targetnya terdekat ya di 260 gitu oke itu ya untuk dinar menurut saya sih masih ada potensi nih dia eh uji 280 ya selama dia nggak jebol di 252 nya di sini hujan temen-temen hujan hujan besar nih alhamdulillah ya eh kalau suaranya kurang jelas mohon maaf ya baru aja hujan nih oke lanjut nih ke MBSS berarti habis ini buat kopi ini enak kan temen-temen ya bis analisa sama ngopi ya kan oke sorry lancek nih kita ke MBSS yuk kita selesai dulu eh MBSS ya hari ini naik 7,33% ke harga 805 eh asing netcell sedangkan data broker summary nya disini kalau eh kita cek nih lebih ke aku eh distribusi ya ada XABK dan CC yang buang barang ya eh resisten selanjutnya dari MBSS itu ada di 830 ya eh 840 ya nah disini untuk eh resisten selanjutnya ya volume nya masih besar hari ini ya menurut saya sih ada potensi dia akan ke resisten ataupun uji resisten di eh 840 sedangkan untuk area support terdekatnya disini ada di 780 saat ini dia mulai merangkak naik lagi ya setelah turun masif ya kalau kita lihat disini turun masih di eh pertengahan Oktober ya dia terus buat base di bawah dan ini mulai merangkak naik ya nah nggak ada potensi sih ke sini ya 840-an dulu oke selanjutnya ada SWAT di sini SWAT hari ini turun 1,08 persen ke harga eh 183 volume penurunannya tipis saja ya setelah itu kita cek dulu untuk pergerakan asing hari ini net sell dan data broker summary kalau eh kita cek ya disini broker summary nya imbang-imbang aja antara seller dan buyer ya tadi tertingginya cuman ya ke 188 ya ke 188 karena dia mengurang open nya langsung ke 187 tadi ya penggep ya penggepkan karena kemarin soalnya dia closingnya di 185 ya volume turunnya masih kecil temen-temen oh ya ini ya 179 180 untuk supportnya temen-temen kalau masih bertahan disitu temen-temen masih bisa spec buy kalau menurut saya ya 179 180 nah disini kalau dia turun karya ini temen-temen spec buy tapi kalau dia jebol dia turun dan nggak nggak ribon dari area supportnya ini 189 180 dibiarin dulu aja temen-temen atau WNS dulu ya WNC dulu kalau dia jebol area supportnya itu untuk SWAT ya lanjut ada Adi ya Adi hari ini naik 0,91% ke harga 1110 untuk pergerakan asing hari ini ini net sell sedangkan untuk broker summary nya kalau kita bandingkan ya disini kita bandingkan ya imbang-imbang aja nih temen-temen antara seller dan buyer nya ya antara seller dan buyer nya nih imbang-imbang aja lebih ke distribusi memang yang paling besar buang tuh ada DR oke ke teknikal nya ya tadi sempat uji resisten yang kemarin di break ya ya volumenya masih oke temen-temen resisten selanjutnya ada di 1150 sedangkan untuk area supportnya ada di 1090 hingga 1070 ya nah disini untuk area support dari adi kalau potensinya menurut saya sih akan lanjut ke resisten di 1150 kemudian ada bris ya bris hari ini turun 1,44% ke harga 2060 berbeda dengan agro ya biasanya sih mereka beriringan ya naik ataupun turunnya hari ini agro naik bris turun kita lihat asing juga net sale ya dan besar ya setelah itu untuk data broker summary eh disini lebih ke distribusi memang yuod dan jt yang buang barang tadi tertinggi sempat ke 2120 aja ya disini tapi dia eh turun kembali volume penurunannya besar temen-temen untuk area support ya di 2000 ya di 2000 menurut saya sih support pentingnya ya di 2000 kita lihat di 2000 dia bukan sering sih ya ya ada mantul lah di situ ya di 2000 menurut saya cuman kalau dia jebol ya tunggu dulu ya kalau baru masuk gimana ya lihat besok kalau besok dia menuju ataupun bahkan ke 2000 eh temen-temen tapi lihat ada buyer ya atau masih banyak peminatnya yang beli dia rebound di 2000 temen-temen bisa eh spec buy di sana tapi kalau dia jebol dan nggak rebound ya temen-temen jangan ambil dulu itu ya untuk bris resistant terdekat ya di 2100 eh saat ini untuk bris eh benernya ini di area sidewis ya untuk bris nih di area sidewisnya mas ya temen-temen 2000 hingga 2200 nih area sidewis ya sidewis besarnya disini tuh untuk bris nah lanjut ada dian ini dan pergerakan asing netbuy sedangkan untuk data broker summary nya Di sini untuk broker summary kita cek dulu Ada akumulasi dari BQ, SQ, dan PD Resisten selanjutnya itu yang pertama ada di 95 Kemudian ada di 100, volumenya besar Ada potensi menurut saya akan uji resisten di 95 hingga 100 Sedangkan untuk area support terdekatnya itu ada di 89 Itu untuk Dian Jadi menurut saya masih ada potensi dia lanjut Tadi resistennya di 95 hingga 100 Kemudian dari Dian kita ke Koko Koko hari ini turun 5,04 persen Ke harga 264 Kita lihat pergerakan asing net sell Sedangkan untuk data broker summary-nya Di sini didistribusi memang ya oleh CP, AK, dan EP Balik ke technical Kemarin break resisten ya di 268 Hari ini dia naik sebenarnya tapi kempes ya dan malah jebol lagi resisten yang kemarin ditembus Volume penurunannya lumayan besar ya Lumayan besar Untuk support selanjutnya dari Koko Ini ya ada di area ini nih Di 256 Untuk area support berikutnya ya Di 256 Ini untuk Koko Lanjut setelah Koko Ada MMLP Ya Mega Manunggal Property hari ini naik 3,74 persen ke harga 555 Untuk asing net buy Sedangkan broker summary-nya Kalau kita bandingkan di sini Bentar ya Kita cek MMLP Lebih ke distribusi memang ya Ada AZDH dan JB yang buang barang Iya Untuk area resist ya Resisten terdekat itu di sini ya di 575 ya 575 hingga 600 untuk resistennya Sedangkan untuk area supportnya di sini ada di 525 Terdekat di situ di 525 Lanjut lagi ada support ya di area 500 ya Nah di sini Dan Iya kalau kita lihat Big picture untuk MMLP ya masih Uptrend ya Kalau kita lihat dari jangka panjangnya seperti ini Kalau jangka pendek Dilihat di sini ya dia side twist ya Dia dari naik turun Nah ini membuat side twist di sini Kalau potensi menurut saya ya Dia lanjut ya Di ke resistennya itu tadi ya 580 hingga 600 Kemudian ada LPPF LPPF hari ini naik 1,76% Ke harga 3460 Asing masih net buy Sedangkan data broker summary nya Di sini kalau kita bandingkan ya imbang-imbang aja nih Antara seller dan buyer nya Balik ke Chatnya kita lihat ya MMLP ini ya uptrend ya teman-teman Kita lihat jangka pendek uptrend Kita lihat big picture juga Ini masih uptrend Oke volume kenaikannya hari ini memang Masih besar ya Masih besar Terus untuk area support terdekatnya Ya jauh ya Kalau support itu di 3200an teman-teman Untuk area support Dari LPPF Ya gitu Di sini Sebentar Saya lihat Weekly nya ya Untuk LPPF Iya Weekly Weekly Di sini Ya volume nya sih Kalau weekly Kita lihat Volume nya masih Masih oke sebenarnya sih Memang belum begitu besar Tapi ya Belum begitu besar Terus Berapa nih 3 3600an ya teman-teman Untuk Resist ya Di sini 3550 3550 3600 Untuk area resisten ya Dari LPPF Ya hari ini sampai sebenarnya ya Dia ke 3590 Hiknya ya kan Tadi kita Untuk buat resisten itu Di 3550 Hingga 3600 ya Ya sudah nyentuh sebenarnya tadi Tapi kempes lagi Teman-teman Volume nya juga hari ini Ya lumayan besar Memangnya Ya ada potensi Terus saya sih uji ya Uji di sana Terus Apa namanya tadi Support ya Support terdekat ya Di 3400 Terdekat Lagi Bawah ya Jauh Support bawahnya jauh teman-teman Di 3200 Kalau yang udah punya barang Ya itu tetap Pasang trailing stop ya Oke Lanjut Ada Pani 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 Ini ya Pani Hari ini masih lanjut ya Pani ya Naik 9,71% Ke harga 2260 Sedangkan Untuk Asing Tidak ada masuk ya Di sini Terus Racker summary nya Kalau kita Kalau kita Cek Seller dan Bayar Imbang-imbang aja Di sini teman-teman Antara seller dan Bayar Tipis juga ya Untuk Lotnya ya Teman-teman Lotnya tipis aja Karena kita lihat Pola-pola sebelumnya Ya Memang kurang Oke ya Tapi lah Sislahnya Teman-teman Tapi Ya di sini Kalau baru mau entry Sisi Udah rally Lumayan Tinggi Ini teman-teman Kalau menurut saya Udah rally lumayan tinggi Memang kita lihat Volume masih oke ya Memang rally nya Udah lumayan tinggi Ini teman-teman Ya Kalau yang sudah punya barang Enak aja ya Tinggal Pasang trailing stop Ini ceritanya Kalau kita baru mau entry Kalau saya sih belum Punya pandangan ya Mau entry nya dimana Karena ini Rally nya juga Udah cukup tinggi Dan lotnya juga tipis Itu untuk Pani Kemudian ada BPCA 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 hari ini Naik 0,34% Ke harga 7.375 Kita cek BPCA Asing hari ini Netbuy Sedangkan untuk Data broker summary nya Memang ada akumulasi ya Dari BK, AK dan RX Kemudian kita balik ke Teknikal Untuk Area support Ya sebenarnya ini Disupport Di 7,350 7,400 Ini support dari BPCA Terus Resisten ya Resisten ya Di 7,600 Terdekat Selanjutnya Ada di 7,800 Saat ini BPCA Ya lagi Sideways ya Di ring harga ini 7,300 ya Hingga 7,600 Masih sideways Disitu teman-teman Dan robot saya sih Masih Oke ya Buat BPCA ini Masih oke Menurut saya Kita lihat Volume weekly nya juga Penurunannya juga Volumenya menurun Jadi ya Masih ada potensi Menurut saya Dia akan ke 7,600 7,600 Kalau Ya Minggu-minggu depan Menurut saya Teman-teman ya 7,600 Ini untuk BPCA Oke Itu ya Teman-teman Beberapa Saham yang kita Analisa Coba kita Cek lagi Masih ada Nggak nih Teman-teman Sudah ya Sampai BBCA Itu dia Teman-teman Beberapa saham Yang kita Analisa hari ini Sekali lagi Disclaimer on ya Bukan Ajakan beli Ataupun jual Jadi buat teman-teman Silahkan Dianalisa kembali Dan disesuaikan Dengan style Style trading Teman-teman Masing-masing Terima kasih Buat yang sudah Menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat ya Bila ada kritik dan saran Silahkan sampaikan saja Di kolom komentar ya Ataupun pertanyaan Silahkan Sampaikan saja Di kolom komentar Oke Disini lagi hujan besar Teman-teman Saya lanjut Mau buat kopi dulu Dan mandi Tentunya ya Oke Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye